Tindak lanjut Komisi Disiplin PSSI telah menjatuhkan Hukuman kepada Abdul Lestal Luhu terkait insiden pemukulan terhadap pemain lawan Kapten PS TNI itu dilarang bermain sebanyak 5 laga dan harus membayar dendarep 10 juta Keputusan itu merupakan salah satu hasil sidang Komdis PSSI yang digelar pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2017 malam Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komdis, Asep Edwin Bersama Wakil Ketua Husin Umar dan para anggota yakni Yusuf Bahtiar, Dwi Irianto, dan Ekohendro Prasetyo Dalam kesempatan itu, Komdis juga memanggil Abdul untuk dimintai keterangannya Pemain asal Tulehu tersebut terlibat kasus pemukulan yang dilakukannya kepada pemain Bayangkara FC Thiago Furtuoso Abdul diskore selama 5 pertandingan, terhitung sejak laga PS TNI melawan Persiba Balikpapan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2017 Besok, Abdul juga diganjar dendarep 10 juta Pemain PS TNI seder, Abdul Lestal Luhu berupa sangsi larangan bermain sebanyak 5-5 kali, yaitu 1-1 Pada pertandingan PS TNI-PS Persiba Balikpapan Tanggal-tanggal 5 Mei tahun 2017 Karena langsung menjalani sanksi kartu merah dari Wasit Ujar pernyataan Komdis PSSI Serta 4-4 pertandingan lain sanksi tambahan dari Komdis PSSI Barito Putra VSPS TNI Tanggal-tanggal 9 Mei tahun 2017 PS TNI VS PSM Makassar Tanggal-tanggal 15 Mei tahun 2017 Madura United VS PS TNI Tanggal-tanggal 19 Mei tahun 2017 Juga PS TNI VS Persela Lamongan Tanggal-tanggal 27 Mei tahun 2017 Dan juga denda sebesar Rp 10 juta Karena melakukan pemukulan terhadap pemain bayang kara FC seder, Tiago Sementara itu, permintaan Ferdinand Sinaga yang menginginkan adanya keringanan terkait hukumannya Tadi dikabulkan oleh Komdis PSSI Dia tetap di skore selama 4 laga dan dendar Rp 10 juta Berikut hasil sidang Komdis 1. Pemain PSM Makassar seder, Ferdinand Sinaga berupa sanksi larangan bermain sebanyak 4-4 kali Yaitu pada pertandingan PSM Makassar VS Persija Jakarta Tanggal-tanggal 30 April tahun 2017 Perseru-serui VS PSM Makassar Tanggal-tanggal 4 Mei tahun 2017 PSM Makassar VS Arema FC Tanggal-tanggal 10 Mei tahun 2017 PS TNI VS PSM Makassar Tanggal-tanggal 15 Mei tahun 2017 Dan denda sebesar Rp 10 juta Karena melakukan pemukulan terhadap pemain persela Lamongan seder, Ivan Carlos Coelha 2. Panitia pelaksana pertandingan Persegres Gresik United dikenakan sanksi denda Rp 25 juta Karena supporter Persegres melakukan pelemparan bus semen padang hingga bus kaca pecah dan salah seorang pemain semen padang terluka 3. Pemain PS TNI seder, Abdul Estaluhu berupa sanksi larangan bermain sebanyak 5-5 kali Yaitu 1. 1. Pada pertandingan PS TNI VS Persiba Balikpapan Tanggal-tanggal 5 Mei tahun 2017 Karena langsung menjalani sanksi kartu merah dari Wasit serta 4-4 Pertandingan lain sanksi tambahan dari Komdis PSSI Barito Putra VS PS TNI Tanggal-tanggal 9 Mei tahun 2017 TNI VS PS M Makassar Tanggal-tanggal 15 Mei tahun 2017 Madura United VS PS TNI Tanggal-tanggal 19 Mei tahun 2017 Juga PS TNI VS Persela Lamongan Tanggal-tanggal 27 Mei tahun 2017 Dan juga denda sebesar Rp. 10 juta Karena melakukan pemukulan terhadap pemain Bayangkara FC seder, Tiago 4. Pemain PS TNI seder Mana hati Lestusen dikenakan sanksi berupa peringatan keras karena menantang Wasit agar memberikan dirinya kartu Mengenai melignan los minggu TNI TNI